Ini, ini. Mendengar pertanyaan Aohu Shuang, sangguan Mei yang mulai tergagap. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi Su Yun telah memperingatkannya sebelum dia pergi. Bagaimana dia bisa mengatakannya seperti itu? Jika bukan karena Su Yun, dia akan kehilangan nyawanya. Sebenarnya, Su Yun juga adalah penyelamatnya. Dia tidak ingin membalas kebaikannya dengan permusuhan. Pedang-pedang ini, semuanya adalah pedang ilusi alam. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan ke depan pedang besar itu dan menatapnya. Para ahli dari sekte Peerless semuanya terkejut melihat pedang raksasa itu, terutama para ahli imortal yang ditekan di bawah pedang raksasa itu. Penampilan menyedihkan mereka seperti jarum yang menembus penglihatan mereka. Adegan api penyucian semacam ini mungkin adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh banyak dewa sebelumnya. Kali ini, banyak orang mungkin tidak akan pernah melupakannya seumur hidup mereka. Aowu Shuang mengalihkan pandangannya. Melihat sangguan Mei yang tidak mau berbicara, dia sedikit mengernyit. Dia berjalan ke depan pedang besar itu dan mengulurkan tangan untuk membelainya. Pedang ilusi alam, ini adalah semacam alam tertinggi dari pedang dao. Itu membutuhkan kekuatan alam dewa roh, dikombinasikan dengan pemahaman tertinggi tentang pedang dao, untuk dapat mengaktifkan jenis pedang yang menggunakan ki abadi untuk terwujud. Orang yang mengaktifkan pedang ini adalah sein dao pedang alam dewa roh. Kata Aowu Shuang. Di seluruh dunia abadi, berapa banyak ahli dao pedang alam dewa roh yang ada di sana. Hanya ada beberapa keberadaan yang terkenal, dan itu dapat dihitung dengan satu tangan. Tidak mungkin mereka, kan? Itu benar. Orang tua itu mengangguk dan berkata, setiap pedang di sini berbeda. Dari sini, terlihat bahwa orang ini pandai menggunakan pedang. Alam pedang daunya, saya khawatir sulit bagi kita untuk memahaminya. Mengapa orang yang begitu cakap datang ke sekte peerless saya? Wajah Aowu Shuang sangat jelek. Dia mengambil dua langkah ke depan dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya, seolah dia telah melihat sesuatu. Dia buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan berjongkok. Di sana, ada genangan noda darah yang menyilaukan. Di atas noda darah ini, ada banyak potongan daging. Potongan daging ini dibungkus dengan baju besi emas. Darah tidak menodai armornya. Di bawah cahaya, armor itu sangat menarik perhatian. Aowu Shuang mengambil sepotong daging cincang yang tampak seperti tangan dan melihatnya dengan serius. Orang tua itu berjalan mendekat dan melihat dengan rasa ingin tahu. Namun, hanya dengan satu pandangan, dia tanpa sadar berteriak. Ah! Ini! Ini! Semua orang sangat penasaran saat melihat penampakan lelaki tua itu. Sangguan kincang bertanya dengan rasa ingin tahu, Elder King, ada apa? Apa bedanya dengan mayat yang terpotong-potong ini? Orang tua bernama Old King membuka mulutnya, dan baru kemudian dia menarik napas dalam-dalam. Dengan suara rendah, dia berkata, Ini berbeda. Sangat berbeda. Mayat yang terpotong-potong ini. Bukanlah mayat makhluk abadi biasa. Itu adalah mayat makhluk yang kuat. Sangguan kincang terkejut, mayat siapa? Orang suci angkatan bersenjata emas. Tanpa menunggu Penatua King berbicara, Aushuang, yang memegang lengannya yang patah, berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang dari Sekte Pirless terkejut. Emas. Orang suci angkatan bersirah emas. Ini mayatnya. Bukankah itu berarti Golden Armor Force Saint sudah mati? Dia benar-benar akan mati di sini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana makhluk sekuat itu bisa mati? Penatua King, yang mulia, dapatkah Anda? Dapatkah Anda melakukan kesalahan? Itu adalah sosok terkenal di dunia abadi, kekuatan sucinya sebanding dengan surga, dan tubuhnya hampir abadi. Bagaimana? Bagaimana makhluk sekuat itu bisa mati? Orang-orang di sekitarnya tersentak dan bertanya. Hampir tak seorang pun akan langsung percaya bahwa ini adalah Golden Armor Force Saint yang mereka dengar. Tidak salah lagi. Penatua King menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, armor yang membungkus mayat itu adalah armor emas dari ratusan pertempuran yang dikenakan oleh Golden Armor Saint. Golden Armor Force Saint terbuat dari seratus jeniski pertempuran dan besi hitam langit dan bumi, dan baju besi pertempuran berisi seratus jeniski. Harta karun semacam ini bisa dikatakan unik di dunia abadi, dan saya bisa memastikannya hanya dengan sekali lihat. Terlebih lagi, mayat yang terpotong-potong ini mengandung energi dalam jumlah besar yang tidak dapat disebarkan. Jika ini bukan Golden Armor Force Saint, lalu siapa lagi? Begitu Penatua King mengatakan itu, seluruh Aula menjadi sunyi. Golden Armor Force Saint, orang ini, mungkinkah itu benar-benar Golden Armor Force Saint? Jika itu masalahnya, lalu, siapa yang membunuhnya? Siapa, yang mempunyai sarana untuk memotong-motong mayatnya? Bahkan tubuhnya tidak dapat ditemukan, hanya sebagian daging cincang dan anggota tubuh yang patah yang dapat ditemukan. Kekuatan memutar lengan ini bahkan merobek armornya. Jika aku tidak salah, keberadaan yang membunuh Golden Armor Force Saint juga merupakan makhluk yang kuat. Kekuatannya mungkin telah menghancurkan Golden Armor Force Saint sepenuhnya. Ao Wushuang berkata dengan suara rendah. Dia mengatakannya dengan sangat menyedihkan, dan orang-orang yang mendengarnya merasa tertekan. Sage angkatan lapis baja emas yang perkasa, seorang dewa besar yang terkenal, telah mati di sini tanpa alasan yang jelas. Bahkan tidak ada mayat yang utuh, apalagi jiwa. Tak seorang pun akan percaya hal mengerikan seperti itu meskipun mereka menceritakannya kepada orang lain. Yang R. Ao Wushuang melepaskan lengannya, berdiri, dan memanggil Sangguan Mei yang tubuh Sangguan Mei yang gemetar saat dia menatap Ao Wushuang dan berkata dengan lembut, Ayah, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Siapa makhluk kuat itu? Apakah semua orang ini dibunuh oleh makhluk kuat itu? Kenapa? Kenapa kamu dan Kinger aman dan sehat? Tahukah Anda makhluk kuat itu? Ao Wushuang bertanya dengan suara rendah. Ini, ini. Sangguan Mei yang terus tergagap dan tergagap. Ao Wushuang mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Yang R., ada apa? Apakah tidak nyaman bagimu untuk memberitahu Ayah? Ya, ya, Sangguan Mei yang menundukkan kepala kecilnya yang lucu dan berkata dengan lembut, Ayah, itu, orang itu menyuruh Yang R. untuk tidak memberitahu siapapun tentang dia sebelum dia pergi. Pada saat yang sama, dia juga berharap Ayah akan melakukannya. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi di sini, dan perlakukan saja seolah-olah dia belum pernah ke sini. Oh. Ao Wushuang mendengarkan dan berpikir keras. Sepertinya pihak lain tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kata Penatua King. Tentu saja. Ao Wushuang kembali sadar dan berkata dengan suara rendah, Untuk dapat membunuh orang suci pasukan Sirah Mas dengan begitu mudah, dia pastilah orang yang luar biasa. Sekte Peerless kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Karena dia adalah milik Yang Ersobat, dia juga teman dari Sekte Peerless kita. Karena dia mengatakan untuk memperlakukannya seolah-olah itu tidak pernah terjadi, maka jangan menyebutkannya lagi. Berikan perintah untuk menutup berita di sini, dan jangan menyebutkannya kepada siapapun. Baiklah. Penatua King menganggup dan melihat ke arah dewa yang ditekan oleh pedang dan bertanya, yang berdaulat, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Bawa mereka kembali dan interogasi mereka dengan benar. Tanyakan siapa mereka. Iya. Beberapa ahli dari Sekte Peerless berjalan lurus menuju pedang raksasa itu. Mereka mendekati pedang raksasa itu dan hendak membacakan mantra untuk mencabutnya. Namun, saat mereka hendak bergerak, semua pedang raksasa tiba-tiba berkembang dengan cahaya yang menyala-nyala, dan aura kehancuran yang mengerikan muncul dari pedang tersebut. Wajah Ao Hsuang berubah ketika dia mencium aura ini, dan dia buru-buru berteriak, semuanya, cepat bubar. Masyarakat bereaksi cepat dan segera mundur. Tiba-tiba, serangkaian suara gemerisik terdengar di area ini, dan semua pedang bercahaya itu hancur berkeping-keping, jatuh. Tanah berguncang hebat untuk beberapa saat, lalu menjadi tenang. Orang-orang buru-buru mengaktifkan harta dan mantra sihir pertahanan mereka, takut mereka akan terluka oleh perubahan mendadak ini. Namun, ketika semuanya sudah tenang, masyarakat menyadari bahwa mereka tidak terluka sama sekali, dan turbulensi tidak menyebar sama sekali di sini. Mereka buru-buru melihat ke sana, dan pemandangan di depan mereka langsung mengejutkan semua orang. Para dewa yang ditekan oleh pedang raksasa sekarang semuanya mati. Pedang raksasa itu meledak menjadi ribuan pedang kecil, menembus tanah, menyebarkan awan dan meledakkan area yang benar-benar kosong. Ada pun para dewa, mereka semua hancur, mati total, dan bahkan jiwa mereka hancur. Wajah Aohu Shuang menegang, dia tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah yang maha kuasa khawatir keberadaan ini akan membocorkan informasinya, jadi dia melakukan ini. Penatua King melihat sekeliling dan berkata, tetapi saya tidak dapat merasakan aura lain sama sekali di sini. Bagaimana yang maha kuasa melakukannya? Aohu Shuang berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli bagaimana dia melakukannya, dia sekarang adalah teman kita. Jangan membocorkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di sini, jika tidak, siapapun itu, kami akan membunuh tanpa ampun. Begitu dia selesai berbicara, dia mondar-mandir sebentar, lalu berbalik dan langsung keluar. Hati setiap orang diliputi keraguan dan keterkejutan, namun tidak ada yang bisa menjawab meski bingung. Sangguan King Cheng memeluk Sangguan Mei Yang. Dia melihat ke arah Aohu Shuang yang pergi, lalu ke arah Sangguan Mei Yang yang berwajah pucat dipelukannya, dan menghela nafas berat. Yang, R. Om, Ibu. Izinkan saya bertanya, apakah orang itu akan menyakitimu? Sangguan King Cheng bertanya dengan serius. Sangguan Mei yang tertegun sejenak, lalu buru-buru menggelengkan kepalanya, dia orang baik. Dia pasti tidak akan menyakitiku. Orang yang baik. Sangguan King Cheng melihat pemandangan yang menyedihkan itu, tidak dapat membayangkan bahwa orang yang menyebabkan semua ini adalah orang baik. Tiba-tiba, sebuah sosok terlintas di benak Sangguan King Cheng. Orang itu, gayanya sangat mirip dengan ini, Gumam Sangguan King Cheng. Tapi, apakah dia punya metode seperti itu? Untuk dapat dengan mudah membunuh begitu banyak makhluk abadi, dan untuk dapat melenyapkan Golden Armor Force Saint, sebuah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh Hu Shuang. Dia seharusnya tidak dapat melakukannya, kan? Sangguan King Cheng berpikir, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, lalu bertanya, Oh benar, Mei Yang, sebelumnya ketika Su Yun datang ke Pirleseg, setelah kekacauan dimulai, aku tidak melihatnya. Apakah dia datang ke sini? Ah, hei, hei, dia tidak datang. Sangguan Mei Yang dengan cepat berkata, tapi suaranya jelas tergagap. Tidak datang. Bagaimana mungkin, jika terjadi sesuatu, dengan kepribadiannya, dia pasti akan datang ke sini. Kecurigaan di mata Sangguan King Cheng semakin kuat, namun melihat ekspresi sediputrinya, dia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Mungkin, banyak hal yang berbeda dari apa yang dia lihat. 1027 Su Yun sekilas tahu bahwa cedera King Er bukanlah masalah besar. Saat dia hendak pergi, dia merasakan aura Aohu Shuang dan yang lainnya mendekat, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dengan adanya Aohu Shuang dan para ahli dari sekte Pirlese lainnya, cedera King Er pasti tidak akan menjadi masalah. Di sisi lain, dia telah menggunakan kekuatan jiwa Demon Sein, jadi jika dia tetap tinggal, dia takut hal itu akan menyebabkan situasi yang sangat rumit. Jadi untuk menghindari masalah, dia hanya bisa berangkat lebih awal. Setelah kekuatan jiwa Iblis Orang Suci Iblis diaktifkan, Ki Iblis akan membubung ke langit. Tidak mungkin menyembunyikannya dengan sengaja selama pertempuran, tapi sekarang hal itu bisa dilakukan. Namun, sebelum dia pergi, dia juga membawa pria lapis baja yang telah dilepas dari tongkat manusianya. Su Yun berjalan sangat cepat, seberapa mengerikankah budidayanya dalam kondisi jiwa Iblis Orang Suci Iblis. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan auranya, dan makhluk abadi biasa tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Su Yun melaju kencang, dengan kultivasi ini, dia benar-benar berhasil masuk ke sekte pencarian abadi dalam waktu satu jam. Setelah memasuki sekte pencarian abadi, dia pertama kali menggunakan jubah pertempuran kekaisaran untuk menyerap semua kekuatan abadi di tubuh pria lapis baja itu. Di bawah kondisi puncak Dewa Roh, kekuatan suci yang dia gunakan bahkan lebih menakutkan dan ganas. Belum lagi pria lapis baja itu sudah berada di ujung tanduk, bahkan jika dia berada di kondisi puncaknya, dia tidak akan mampu melawan kekuatan suci yang menakutkan ini. Kekuatan abadi pria lapis baja itu segera tersedot hingga kering, dan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Su Yun menghilangkan kekuatan jiwa Iblis Orang Suci Iblis, dan langsung menyeretnya Kao La Utama. Ketika Iblis Bulat dan Siang yang mendengar keributan itu, mereka segera bergegas Kao La Utama. Ketika mereka melihat manusia menempel di tanah, mereka berdua tercengang. Tuan, siapa orang ini? Setan bundar itu bertanya dengan cemberut. Siang yang, sebaliknya, melebarkan matanya dan memutari tongkat itu. Matanya awalnya dipenuhi keraguan, lalu kebingungan, dan kemudian keterkejutan. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya mulai gemetar, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia menunjuk pada tongkat manusia yang menyedihkan di tanah, tubuhnya gemetar saat dia berkata dengan suara gemetar, ini. Baju besi orang ini memiliki seratus aura berbeda. Tuan, ini, orang ini, mungkinkah dia adalah orang suci lapis baja emas yang legendaris. Legendaris, seharusnya itu disebut tongkat lapis baja emas sekarang. Su Yun duduk di kursi dan berkata, mendengar ini, siang yang tercengang. Orang suci angkatan lapis baja emas yang legendaris, adalah makhluk maha kuasa yang bisa dikatakan abadi dan lebih kuat dari langit dan bumi. Dia hanyalah orang kedua di sekte setengah abadi. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan sosok legendaris seperti itu? Dia hanya mendengar tentang Golden Armor Force Saint dari mulut beberapa dewa. Orang seperti itu kemungkinan besar aktif di sekte super, tapi sekarang, dia terbaring menyedihkan di sekte setengah abadi yang kecil seperti sekte pencarian abadi. Siang yang merasa sedikit pusing. Apa yang dilihatnya seperti mimpi? Orang di depannya dulunya adalah raksasa di matanya, tapi sekarang, seolah-olah dia telah menjadi raksasa. Yuan Mo, beritahu Wei Ming dan suruh dia datang sendiri. Saat itu, Su Yun membuka matanya, menatap setan bulat itu dan berkata, Ya, iblis bundar itu menangkupkan tinjunya dan segera mundur. Siang yang tidak mengerti, dan memandang Su Yun dengan aneh, Guru, mengapa Anda meminta Guru Wei Ming datang tanpa alasan? Dia adalah tetua kedua dari istana Dali, jadi dia pasti sangat mahir dalam teknik Dali. Tentu saja, aku membutuhkannya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, dan Siang yang tidak begitu mengerti, Golden Armor Force Saint yang berada di ambang pingsan langsung memahami rencana Su Yun. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, dan menatap Su Yun yang duduk di atas, dan mengertakan gigi, kamu. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa istana Dali pun harus mendengarkanmu? Siapa aku tidak penting? Yang penting adalah kamu. Saat aku bertanya padamu sebelumnya, jika kamu bersedia dengan patuh memberitahuku semua yang kamu tahu, mungkin kamu tidak akan berakhir seperti ini. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Golden Armor Force Saint terkejut sesaat, lalu berteriak, selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia memberitahumu semua yang aku tahu. Saya bersedia melayani Anda, saya akan melayani Anda, tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Dia mulai memohon belas kasihan, suaranya dipenuhi kesengsaraan. Dia pernah mendengar tentang Grand Exquisite Art sebelumnya dan tahu betapa kuatnya itu. Siapapun yang menghadapi Grand Exquisite Art akan sepenuhnya transparan, tidak dapat menyimpan rahasia apapun. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya berterus terang dan memberikan jawaban sesegera mungkin. Dengan begitu, dia mungkin bisa menemukan peluang untuk bertahan hidup. Oh, Anda ingin berjanji kesetiaan Anda kepada saya. Su Yun mengangkat kepalanya dan menatap Golden Armor Force Saint. Meskipun seluruh anggota tubuh Biksu Zira Emas itu patah, dan dia tidak memiliki kekuatan abadi di tubuhnya, namun tingkat pengolahannya tidak rusak sama sekali. Anggota tubuhnya patah, selama dia menggunakan suatu teknik, dia akan bisa menumbuhkannya kembali setelah jangka waktu tertentu. Adapun kekuatan abadi, dia akan dapat pulih setelah beberapa pemulihan. Jika Gold Armor Force Saint bisa mengandalkan Su Yun, maka tanpa diragukan lagi, Su Yun akan memiliki penolong kuat lainnya. Orang ini tidak lemah, bisa menyelinap ke sekte peerless tanpa suara sudah sangat mengesankan. Kultifasinya juga berada di sekitar alam dewa roh yang mendalam, dan sangat kuat. Jika Su Yun tidak menggunakan kekuatan roh iblis suci iblis, dia tidak akan bisa menaklukkannya. Ya, ya, guru, saya ingin berjanji kesetiaan saya kepada Anda, tolong beri saya kesempatan, bukan? Guru, saya pasti akan berjanji kesetiaan saya kepada Anda. Golden Armor Force Saint tidak dapat berdiri, dan hanya bisa membenturkan kepalanya ke tanah untuk menunjukkan ketulusannya. Pada saat itu, untuk hidup, dia telah lama meninggalkan seluruh harga dirinya. Mendengar itu, Su Yun mulai berpikir. Golden Armor Force Saint bukanlah seseorang seperti Siang Yang dan Sing Bai. Kultivasinya bahkan lebih kuat, bahkan Qin Qianlon dan Kui Yang yang dia bunuh tidak bisa dibandingkan dengannya. Hanya saja keberadaan seperti ini tidak mudah untuk ditekan. Jika dia ingin menyempurnakan pil pengontrol jantung untuk dikonsumsi, dia harus mengonsumsi lebih banyak esensi darah dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperbaikinya. Namun, yang dikhawatirkan Su Yun bukanlah masalah pil pengendali jantung, melainkan masalah orang-orangnya. Meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat besar sekarang, tetapi sebagian besar sekte abadi diperolehnya melalui cara yang kuat. Mereka yang dengan tulus mengikutinya, tidak termasuk orang-orang dari alam iblis sejati, bahkan jumlahnya tidak mencapai 30 persen. Ini adalah rasio yang sangat berbahaya. Jika dia terus memperluas pasukan kebencian ini, pada akhirnya dia hanya akan merugikan dirinya sendiri. Ini bukan pertama kalinya Su Yun mempertimbangkan situasi seperti itu, jadi apa yang paling dia lakukan selama periode waktu ini bukanlah merekrut dewa tersebar, tetapi mengembangkan sekte, dan pada saat yang sama mencari manfaat bagi semua dewa. Sekte, terutama beberapa orang yang bertanggung jawab, Qin Qianlong, Wei Ming, Xing Bai, dan Xiang Yang. Xiang yang kemungkinan besar sudah berada di pihak Su Yun, dan Xing Bai juga memiliki niat untuk mengungkapkan niat baiknya. Adapun Qin Qianlong dan Wei Ming, mereka masih membutuhkan waktu untuk membiasakan diri satu sama lain. Namun, jika dia bisa mendapatkan Golden Armor Force Saint, kekuatannya pasti akan naik ke level lain. Keabadian yang begitu kuat sebanding dengan sekte abadi yang luar biasa. Kamu berasal dari sekte mana? Su Yun menarik nafas dalam-dalam, membebaskan dirinya dari pikirannya, dan bertanya. Yang rendahan ini telah menciptakan kekuatan kecil yang disebut Istana Armor Emas. Itu bukan milik sekte abadi, itu hanya kekuatan yang dikembangkan oleh yang rendahan ini. Sebagian besar orang di dalamnya adalah pembudidaya nakal yang terikat pada yang rendahan ini. Titik. Dengan perlindungan orang rendahan ini, mereka juga memberikan kemudahan bagi orang rendahan ini. Kata orang suci angkatan bersenjata emas dengan tergesa-gesa. Apakah begitu? Berapa banyak orang di sana? Hanya beberapa ratus, dan budidaya mereka tidak dianggap tinggi. Lalu kenapa kamu datang ke Peerless Sekte? Ini, ini, Golden Armor Force Saint ragu-ragu. Karena kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan mempersulitmu. Tunggu sampai orang-orang dari Istana Linglong tiba, aku yakin kamu tidak akan bisa menyembunyikan rahasia apapun dariku. Suara Su Yun perlahan berubah menjadi dingin. Seluruh tubuh Golden Armor Force Saint bergetar, meskipun dia sangat lemah, dia masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, Tuan. Tuan, saya akan berbicara. Aku akan bicara. Itu, adalah orang-orang dari Jalan Keabadian yang ingin aku melakukan ini. Jalan Keabadian. Dengan mengatakan itu, Siang Yang, yang berdiri di samping, segera berseru. Jalan Keabadian, apakah itu Sekte Cabang dari Seribu Melampaui Surga? Jalan Keabadian. Su Yun bertanya dengan suara rendah. Iya, ini adalah Jalan Keabadian yang dikendalikan oleh Dinasti Wang Sian, jawab Golden Armor Force Saint dengan lemah. Karena itu, Siang yang merasa seperti disambar petir, dan seluruh tubuhnya membeku di tempat. Jalan Keabadian, itu, itu adalah Sekte yang bahkan lebih kuat dari Istana Linglong. Pousan Beyond Heavens adalah Sekte Super yang bahkan lebih kuat dari Sekte Peerless. Ini, Sekte semacam ini, apa yang coba dilakukannya? Siang yang merasa suaranya bergetar. Dia tidak terkejut dengan hubungan antara Gold Armor Force Saint dan dua Sekte kuat, tapi fakta bahwa Su Yun telah menangkap Gold Armor Force Saint, bukankah itu berarti dia telah menyinggung dua Sekte besar? Orang-orang dari Jalan Keabadian mengirimu untuk menangkap tubuh dewa. Mengapa? Apakah dinasti Wang Sian juga tertarik dengan tubuh dewa? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Wang. Wang Sian Chow hanyalah pemimpin Sekte Jalan Menuju Keabadian, dan Jalan Menuju Keabadian hanyalah Sub-Sekte di bawah Kian Wai Tian. Secara teknis, ia berada di bawah kendali Kian Wai Tian, namun kenyataannya. Wang Sian Chow hanya mengikuti perintah. Adapun perintah siapa, saya tidak tahu. Namun, Wang Sian Chow tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Kebetulan, saya adalah tangan kanan di Jalan Menuju Keabadian, jadi. Jadi Wang Sian Chow menemukanku, berharap aku bisa membantunya mendapatkan tubuh dewa dan menyerahkannya ke Sekte Utama. Jadi, makhluk abadi dari sebelumnya semuanya berasal dari Jalan Keabadian. Tidak, mereka, mereka pastilah ahli dari berbagai Sekte, jawab Golden Armor Force Saint dengan lemah. Berbagai Sekte, wajah Su Yun menegang. Mengapa, ada lebih dari sekedar Jalan Keabadian yang terlibat? Masih banyak Sekte lain. Golden Armor Force Saint terdiam sesaat, lalu menjawab dengan lembut, ya. Kata-katanya seperti jarum yang jatuh ke ruangan yang sunyi. Setelah sekian lama, oh, Su Yun mendengus, lalu terdiam lagi. Jika itu masalahnya, maka situasinya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Meski mereka berasal dari Sekte yang berbeda, tapi, tapi saya tidak tahu dari Sekte mana mereka berasal. Faktanya, operasi ini dilakukan oleh banyak Sekte. Saya, hanyalah perwakilan dari Jalan Keabadian, yang berpartisipasi dalam. Melihat keheningan di Aula Utama, Golden Armor Force Saint merasa tidak nyaman dan berbicara lagi. Setelah dia selesai berbicara, Aula Utama tetap sunyi untuk waktu yang lama. 1028. Jika mereka tidak bisa melakukannya di tempat terbuka, maka mereka akan melakukannya di tempat gelap. Sebelumnya, ketika berbagai Sekte Surgawi besar menekan Sekte Peerless untuk menyerahkan King, R, mereka melakukannya secara terbuka. Tapi sekarang, mereka melakukannya dalam kegelapan. Tidak heran jika para makhluk abadi itu mengenakan pakaian yang berbeda dan memiliki teknik yang berbeda. Ternyata mereka berasal dari Sekte Abadi yang berbeda. Ada lebih dari satu musuh. Bukankah Sekte Abadi itu bekerja untuk seribu melampaui surga. Aku tidak tahu banyak. Katanya, katanya hanya hubungan kerjasama. Hanya ada satu tubuh roh dewa. Mengapa begitu banyak Sekte yang bekerja sama? Setelah mendapatkan tubuh dewa, bagaimana kita akan membaginya? Su Yun mengerutkan kening. Ini, orang rendahan ini tidak tahu. Jika kamu gagal kali ini, apa yang akan dilakukan Wang Sian Chow selanjutnya? Saya, saya tidak tahu. Saya bukan pengikut Wang Sian Chow. Saya hanya seorang pengikut yang ingin mempelajari beberapa wawasan kultivasi dari Wang Sian Chow sehingga saya dapat menerobos kemacetan dalam kultivasi saya. Waktu, itu juga karena Wang Sian Chow menjanjikanku beberapa keuntungan. Kalau tidak, aku tidak akan berpartisipasi dalam ini. Wang Sian Chow tidak akan memberitahuku terlalu banyak, jadi, apa yang aku tahu sangat terbatas. Kata orang suci angkatan bersenjata emas dengan tergesa-gesa. Tapi setelah mengatakan itu, Su Yun mendengus, jangan berbohong di depanku. Manfaatnya, saya pikir kemungkinan besar Anda berada di sini untuk tubuh dewa. Ini, ini, jangan salah paham. Bahkan jika kamu mendapatkan tubuh dewa, aku khawatir kamu tidak akan bisa menikmatinya. Meskipun aku belum pernah bertemu Wang Sian Chow, aku memiliki pemahaman tentang dia. He tidak bodoh, dia telah memberi tanda pada tubuhmu. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, dia masih dapat menemukanmu dengan mudah. Ah, ekspresi Golden Armored Force Saint berubah drastis. Sekarang, Wang Sian Chow benar-benar kehilangan jejakmu. Melalui jejak itu, dia hanya bisa merasakan bahwa kamu berada di Sekte Peerless. Mungkin tidak akan lama lagi dia mengira kamu telah mati di Sekte Peerless. Mendengar itu, Golden Armored Force Saint tidak mengatakan apapun lagi. Suyun berdiri dari kursinya dan perlahan berjalan ke depan Gold Armored Mighty Saint dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Gold Armored Force Saint menahan nafas, dia menatap Suyun dengan mata terbuka lebar, tidak berani mengeluarkan suara. Kamu ingin hidup. Saat ini, Suyun berbicara. Ya, ya, tuan, selama kamu tidak membunuhku. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Tuan, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Teriak Golden Armored Force Saint dengan panik. Suaranya parau, dan dia berbicara begitu cepat hingga sepertinya dia akan mati. Oh, karena itu masalahnya, itu sederhana. Suyun berjongkok, dan menggunakan tangan pucatnya untuk membelai wajah ganas Gold Armored Force Saint, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sekarang Wang Sian Chau yakin bahwa kamu telah mati di sekte peerless. Aku berharap mulai hari ini dan seterusnya, dunia abadi tidak akan lagi memiliki biksu pasukan baju besi emas, dan sekte pencarian keabadianku akan memiliki ahli tak bernama lainnya. Bagaimana menurutmu? Baiklah, baiklah, kata orang suci angkatan lapis baja emas tanpa ragu-ragu. Segera beritahu Octagon Anisit untuk menyiapkan bahan-bahannya. Saya ingin membuatkan pil pengendali jantung khusus untuknya. Suyun berdiri dan berkata pada Siang Yang. Siang Yang buru-buru menangkupkan tinjunya dan pergi. Pil pengendali jantung. Golden Armor Force Saint tercengang. Benar, Pil pengendali jantung. Suyun menatapnya dengan dingin dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, hidupmu ada di tanganku. Aku akan menyembuhkan anggota tubuhmu, tapi wajahmu akan diambil seluruhnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan disebut tak berwajah, dan kamu akan menjadi pelindung sekte pencarian keabadian. Kamu akan menjadi pengawal pribadiku. Jika aku ingin kamu pergi ke timur, kamu akan pergi ke timur. Jika aku ingin kamu pergi ke barat, kamu akan pergi ke barat. Ah! Golden Armor Force Saint tercengang. Namun, kenyataan tidak memungkinkan dia untuk membantah, dan tidak peduli apakah dia mau atau tidak. Jika dia ingin hidup, selain bekerja untuk Suyun, tidak ada cara lain. Golden Armor Force Saint juga seorang yang cerdas. Karena dia sudah jatuh ke tangan Suyun, selain menerima takdirnya, tidak ada cara lain. Aku, bawahanmu, patuh. Mendengar itu, Suyun menarik nafas dalam-dalam. Dengan Golden Armor Force Saint, kekuatannya akan meningkat satu tingkat lagi. Dengan ahli seperti itu bergabung dengan Sekte Pencarian Abadi, kekuatan Sekte Pencarian Abadi juga akan tumbuh. Sekte Pencarian Keabadian saat ini telah lama melampaui Sekte Abadi tingkat rendah. Sekte Abadi biasa bukanlah tandingan Sekte Pencarian Abadi. Namun, Sekte Pencarian Abadi yang berkembang pesat masih terus maju. Buk, buk, buk. Saat ini, langkah kaki yang jelas terdengar dari luar rumah, dan dua suara terdengar bersamaan. Round Demon, Wei Ming, meminta audiensi. Masuk. Suyun berkata dengan tenang. Keduanya segera masuk ke dalam rumah. Wei Ming berlutut di depan Suyun, menundukkan kepalanya dan berkata, Wei Ming menyapa guru. Tidak perlu bersikap sopan. Berdiri dan bicara. Terima kasih, tuanku. Wei Ming berdiri dan diam-diam melirik tongkat manusia di tanah dari sudut matanya. Kebingungan muncul di matanya, dan ketika dia melihatnya tiga kali lagi, ekspresinya berubah seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Wei Ming, gunakan seni agung indahmu untuk menyelidiki segala sesuatu tentang dia untukku. Suyun menunjuk ke arah Gold Armor Force Saint yang ada di tanah dan berkata, Karena dia sudah mencapai langkah ini, tidak perlu menahan diri. Dia ingin mengetahui segala sesuatu yang dipikirkan dan diketahui oleh Gold Armor Force Saint. Jika Gold Armor Force Saint memiliki sedikit niat buruk, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu dan melahap jiwanya. Mendengar itu, Wei Ming tidak berani menunda dan segera menggunakan Grand Exquisite Art miliknya. Menghadapi teknik Wei Ming, Gold Armor Force Saint tidak berani melawan dan mengizinkannya menggunakan tekniknya. Setelah teknik itu digunakan, Wei Ming segera mengkonfirmasi pikirannya. Dia kaget dan terkejut, orang ini memang adalah Gold Armor Force Saint. Dan Gold Armor Force Saint juga mengerti pada saat itu juga, selama dia memiliki Grand Exquisite Art, dia tidak akan pernah berani mengkhianati orang ini. Di negeri awan yang sunyi dan tenteram, di dalam pavilion yang dibangun di atas awan. Lebih dari sepuluh makhluk abadi yang mengenakan pakaian mewah berkumpul. Mereka mengelilingi meja dan duduk dengan tenang. Di antara orang-orang ini, ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Namun, ada jarak yang cukup jauh antara setiap orang. Pakaian setiap orang juga sangat berbeda. Pada saat ini, pandangan semua orang terfokus pada seorang pria parubaya yang berdiri di depan pintu. Pria ini berjanggut dan berambut hitam legam, namun dia terlihat sangat tua. Saat ini, dia berbicara dengan tenang. Rencananya gagal. Semua orang yang Anda kirim telah dimusnahkan. Tidak ada satupun yang kembali hidup. Sekte Peerless telah diperingatkan. Saya percaya bahwa tidak akan mudah bagi kami untuk mengambil tindakan terhadap Sekte Peerless di masa depan. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia langsung masuk. Oh, benar-benar dimusnahkan. Orang-orang dari Sekte Peerless sangat waspada. Rencana sempurna seperti itu sebenarnya ditemukan oleh mereka. Seorang pria muda berkata dengan acuh-ta'acuh. Kekuatan Sekte Peerless secara alami tidak bisa diremehkan. Namun, dengan begitu banyak Sekte, bagaimana mungkin mereka tidak mampu menghadapi Sekte Peerless yang kecil? Bukankah ini sedikit tidak normal? Jika semuanya berjalan sesuai rencana, tubuh roh dewa ini sudah lama meninggalkan Sekte Peerless. Berjalan sesuai rencana, heh, pemimpin Sekte Zhang, kamu rajin dan rendah hati, bekerja sepenuh hati dengan semua orang. Namun, beberapa orang mungkin tidak sama. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, tidak akan ada masalah. Namun, rencana ini telah diubah oleh beberapa orang. Pada saat ini, sebuah suara aneh terdengar. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria berkulit putih dan postur menawan duduk di tengah sisi kanan. Suaranya sangat tajam dan ketika dia berbicara, dia memiliki senyuman palsu di wajahnya. Saat dia berbicara, matanya sesekali melirik pria parubaya yang baru saja masuk. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi semua orang berubah. Yang Maha Kuasa yang duduk di depan meja dengan hampir tanpa aura mengerutkan kening. Dia menatap pria eksentrik itu dan berkata dengan tenang, Tuan Tongku, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Jangan bertele-tele. Ayiyaya, iya, pemimpin aliansi. Pria aneh itu terkekeh, lalu berdiri dan menatap pria parubaya itu. Dengan tangan di pinggul, dia berteriak, Pemimpin Sekte Wang Sian Chau, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah orang yang dikirim oleh Jalan Keabadian untuk operasi ini adalah orang suci pasukan Sirah Mas? Hah? Ekspresi semua orang berubah. Pria parubaya bernama Wang Sian Chau juga mengerutkan kening. Biksu Golden Armor Force bukan berasal dari jalur keabadian. Tuan Tongku, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti? Heh? Pemimpin Sekte Wang, berhentilah berpura-pura. Aku tahu segalanya. Haha, kami hanya mengirimkan murid kami sendiri. Semua orang sepakat bahwa murid dari masing-masing sekte akan bersaing secara adil. Siapapun yang mendapatkan tubuh roh ilahi, tubuh roh ilahi akan menjadi miliknya. Namun, ada beberapa orang yang diam-diam mengirimkan yang maha kuasa ke sana. Jika Golden Armor Saint terlibat, saya khawatir setelah tubuh roh ilahi direnggut dari sekte Peerless, tidak akan lama lagi dia harus memasuki jalan keabadian, bukan? Kata orang eksentrik itu dengan nada yang aneh. Begitu dia selesai berbicara, mata semua orang terfokus pada Wang Sian Chau. Jika itu masalahnya, segalanya akan berbeda. Meski penonton tidak berbicara, makna di mata mereka semakin dalam. Pemimpin sekte Wang, apakah yang dikatakan Tuan Tongku benar? Kali ini, Anda mengirim Golden Armor Force Saint? Yang maha kuasa ditanya dengan suara yang dalam. Tidak. Wang Sian Chau menjawab tanpa ragu-ragu. Siapa yang kamu kirim dari jalan keabadian? Hanya murid biasa. Heh, sungguh tidak masuk akal. Orang-orangku melihat biksu pasukan Sirah Emas memasuki sekte Peerless dengan harta karun mereka. Namun, tak seorang pun dari jalur keabadian masuk. Jika biksu pasukan Sirah Emas bukan dari jalur keabadian, siapa lagi? Mungkinkah dia? Tuan Tongku, semuanya harus ada buktinya. Bagaimana jalan keabadian berani melanggar perjanjian aliansi dan mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh semua orang? Apakah kamu tidak tahu apakah aku yang melakukannya atau tidak? Jalan keabadian selalu melakukan hal yang benar. He he, kata-kata ini seharusnya keluar dari mulut iblis, bukan yang abadi. Apakah begitu? Baiklah, baiklah, berhentilah berdebat. Saat Ria Eksentrik dan Wang Siancau masih berdebat, makhluk maha kuasa di puncak berteriak. Begitu dia selesai berbicara, ruangan menjadi sunyi. Yang maha kuasa melirik dan mengangguk. Matanya dalam. Sekarang bukan waktunya berdebat tentang ini. Semua orang berkumpul di sini untuk mendapatkan tubuh dewa. Namun, misi pertama kami telah gagal, dan kami telah membuat khawatir Sekte Peerless. Saya khawatir Aoh Hushuang sudah waspada, dan itu akan lebih sulit untuk ditembus oleh Sekte Peerless. Yang perlu kita lakukan sekarang bukanlah berdebat, tetapi memikirkan cara untuk menghadapi Sekte Peerless. Untuk merebut tubuh dewa. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menatap ke arah yang maha kuasa. Apakah Anda punya ide, Tuan? Ria Eksentrik bernama Tongku bertanya dengan tergesa-gesa. Ada, ada, banyak, cara, kata yang maha kuasa sambil merenung. 1029 Berita tentang apa yang terjadi pada Sekte Peerless menyebar dengan cepat. Beberapa Sekte Surgawi yang memiliki hubungan baik dengan Sekte Peerless datang untuk menyampaikan belasungkawa atau bantuan mereka. Namun, Aoh Hushuang tidak mengungkapkan keseluruhan masalahnya. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Golden Armor Sein. Dia hanya mengklaim bahwa itu hanya gangguan kecil, sehingga pengadilan abadi hanya mengirim seseorang untuk melakukan penyelidikan sederhana sebelum masalah tersebut diselesaikan. Faktanya, Aoh Hushuang bukannya tidak ingin menggunakan kekuatan pengadilan abadi untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi pengadilan abadi tidak punya waktu untuk peduli dengan konflik kecil di dunia abadi. Selama situasinya tidak terlalu serius dan tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar, pengadilan abadi akan memilih untuk melalui formalitas dan menanganinya dengan asal-asalan. Karena mereka sudah bingung dengan keributan di gerbang alam abadi, mereka tidak lagi punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Pengadilan abadi mewakili keadilan dunia abadi. Itu adalah kekuasaan dunia abadi. Dunia abadi telah damai selama bertahun-tahun karena pencegahan dari pengadilan abadi. Jika pengadilan abadi ditahan oleh keberadaan lain, maka akan ada celah dalam aturannya. Banyak orang bisa membayangkan konsekuensinya. Namun, yang lebih mereka khawatirkan adalah menahan orang-orang dari pengadilan abadi. Cara apa yang diperlukan untuk mengubah pengadilan abadi yang mewakili otoritas tertinggi di dunia abadi menjadi negara seperti itu? Tidak ada yang tahu, tapi banyak orang yang samar-samar bisa merasakan bahwa pergolakan yang tak terhindarkan akan datang. Pergolakan ini tidak hanya akan mempengaruhi dunia abadi, tapi seluruh alam semesta. Semakin banyak pembudidaya nakal berkumpul di sekitar Sekte Peerless, dan semakin banyak orang ditemukan. Su Yun memperhatikan pergerakan Sekte Peerless setiap hari. Dia percaya bahwa setelah Sekte Peerless dikalahkan, mereka pasti akan kembali, jadi situasi King Er saat ini tidak begitu aman. Sekte Peerless dipenuhi dengan mata-mata Su Yun. Selain itu, Su Yun telah mengatur agar seorang muridnya menjadi mata-mata di banyak perkemahan sekte lain di dunia abadi. Dia telah memperoleh banyak informasi tentang Jalan Keabadian dari Golden Armor Force Saint. Kali ini, dengan partisipasi Wang Xian, perlindungan Aohu Shuang terhadap King Er akan sangat berat. Jika Sekte utama dari Jalan Keabadian, Thousand Beyond Heavens, terlibat, maka Sekte Peerless saja tidak akan mampu melindungi King Er. Meskipun Golden Armor Force Saint tidak mengetahui Sekte apa mereka, dia mengungkapkan berita mengejutkan kepada Su Yun. Segera, puluhan Sekte Surgawi membentuk aliansi untuk mendapatkan tubuh dewa. Operasi ini diprakarsai oleh aliansi ini. Saat Su Yun menerima berita itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun selama dua hari penuh. Baru pada hari ketiga dia mengambil tindakan untuk memantau pergerakan semua Sekte Abadi di dunia abadi. Pada saat yang sama, dia fokus pada Jalan Keabadian. Di Aula Utama, Su Yun memanggil Iblis Bulat dan Siang Yang. Ketika mereka berdua memasuki istana, Siang Yang mulai melaporkan kepada Su Yun tentang situasi terkini di gerbang menuju alam abadi. Orang-orang dari pengadilan abadi telah mengambil tindakan. Mereka telah memutuskan untuk menutup sementara gerbang alam abadi. Mereka akan menyelidiki sebab dan akibat dari insiden ini dan dalangnya. Setelah mereka menangkap dalang dan menghukumnya, mereka akan membuka kembali gerbang alam abadi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata pada matahari. Saya mendengar bahwa orang-orang dari pengadilan abadi juga berencana untuk menutup gerbang alam abadi dengan penghalang, tetapi mereka gagal. Ada banyak dewa yang tersembunyi di antara mereka yang masuk ke alam abadi. Orang-orang itu mungkin adalah dewa. Mereka telah menggunakan sihir untuk mendobrak penghalang orang-orang di pengadilan abadi, jadi jelas tidak pantas untuk menutup gerbang alam abadi dengan penghalang. Tapi selain itu, apakah mereka punya metode lain? Su Yun bertanya. Metode pengadilan abadi bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan. Kali ini, orang-orang dari pengadilan abadi telah mengeluarkan sebuah batu besar kuno, dan ada susunan kuno yang terukir di batu besar tersebut. Kekuatan dari susunan kuno ini tidak sesuatu yang dapat kita bayangkan sebagai makhluk abadi, dan setelah susunan kuno berhasil diaktifkan, gerbang menuju alam abadi akan disegel, dan seluruh dunia akan dipisahkan dari alam abadi, dan tidak peduli metode apa yang kita gunakan, kita tidak akan menjadi mampu menghancurkan susunan kuno ini. Saya yakin mereka seharusnya mampu melakukannya. Kata si Yang Yang. Dengan mengatakan itu, wajah Su Yun berubah, dia menoleh untuk melihat iblis bundar itu, dan bertanya dengan lembut, jika itu masalahnya, Tuan Yuan Mo, bukankah itu berarti kita telah sepenuhnya memutuskan semua kontak dengan yang sejati. Alam iblis. Itu benar. Iblis bundar itu menganggupkan kepalanya, tidak hanya itu, perbekalan yang kami sediakan untuk alam iblis sejati dan sumber daya yang disediakan oleh alam iblis sejati kepada kami juga akan terputus. Orang-orang dari pengadilan abadi hanya akan menghapus formasi kuno setelah menyelidiki masalah ini. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bawahan ini tidak tahu, Si Yang yang menggelengkan kepalanya, mungkin sangat lama, mungkin sangat singkat. Orang-orang dari pengadilan abadi pernah menyelidiki kasus pemusnahan sekte, dan menyelidikinya selama 3.000 tahun penuh. Adapun saat ini, saya tidak tahu itu akan makan waktu berapa lama. Tidak bisakah kita membuka jalan rahasia lain menuju alam segudang? Ruang lingkup formasi kuno bukan hanya gerbang alam surgawi, tetapi seluruh alam surgawi. Setelah diaktifkan, membuka jalan rahasia apapun tidak akan ada gunanya. Su Yun mengerutkan kening dan berpikir lama. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan merasa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia berkata tanpa daya, sepertinya saya hanya bisa menunggu orang-orang dari pengadilan abadi menyelesaikan masalah ini sebelum saya bisa pergi. Siang yang menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Iblis bundar itu menangkupkan tinjunya dan berbicara. Tuhan, Iblis bulat itu ingin memberitahumu sesuatu. Ada apa? Penatua Yuanmo, jangan ragu untuk berbicara. Kata Su Yun. Ini tentang budidaya orang-orang di alam Iblis. Baru-baru ini, sekelompok penggarap Iblis telah mencapai hambatan dalam budidaya mereka, dan jika mereka ingin menerobos, mereka harus kembali ke alam Iblis sejati dan memasuki dunia. Kumpulan darah di bawah bimbingan pemimpin sekte bergigi delapan. Mereka perlu dibersihkan sebelum dapat menerobos. Kata Iblis bulat itu. Kamu bisa mengatur masalah ini. Aku akan memberitahu Oktegon Anisit. Su Yun melambaikan tangannya dan berkata, dia sangat percaya pada Iblis bulat, dan dia percaya bahwa Iblis bulat juga mengetahui hal ini. Ya, Iblis bundar itu menangkupkan tinjunya dan tidak lagi berbicara. Siang yang melangkah maju dan berkata, Tuhan, Siang yang baru ingat bahwa ada satu hal lagi yang perlu saya laporkan. Apa itu? Ini tentang upacara pertemuan abadi. Siang yang berkata dengan serius. Upacara pertemuan abadi. Ya, setiap tujuh tahun, sekelompok sekte abadi akan pergi ke pengadilan abadi untuk berkumpul. Sekte pencarian abadi kita ada dalam daftar, dan menurut aturan, kita harus pergi ke pengadilan abadi untuk mengikuti aturan dan mengakui martabat pengadilan abadi di dunia abadi. Jika kami tidak pergi, kami akan dianggap mengabaikan pengadilan abadi dan hukum dunia abadi. Kata Siang yang, Oh, ke pengadilan abadi, Suyun mengerutkan kening, apakah pengadilan abadi masih punya waktu untuk melakukan hal seperti itu? Bukankah mereka sangat sibuk saat ini? Mungkin kali ini mereka akan sederhana, tapi bagaimanapun juga, ini terkait dengan martabat pengadilan abadi. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka tidak akan mengabaikannya, jadi mereka tetap harus pergi kali ini. Kata Siang Yang. Mendengar itu, Suyun mengusap dagunya dan mulai berpikir. Karena itu masalahnya, kirim utusan. Upacara pertemuan telah diputuskan, dan pemimpin sekte harus pergi secara pribadi. Apakah begitu? Suyun berpikir sejenak, lalu berkata, omong-omong, sekte pencarian abadi telah mengubah pemimpin sekte, tapi tidak ada yang mengetahuinya, ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Kali ini, aku secara pribadi akan melakukan perjalanan, dan juga gunakan kesempatan ini untuk memberitahu semua orang bahwa pemimpin sekte pencarian abadi saat ini adalah orang bernama Suyun. Mendengar hal tersebut, Siang Yang segera menangkupkan tinjunya. Kapan hari pertemuannya? Sepuluh hari kemudian, tuanku harus pergi dalam lima hari. Sekte pencarian keabadianku akan membutuhkan waktu lima hari untuk melakukan perjalanan ke pengadilan abadi. Oh, baiklah, persiapkan dirimu. Lima hari kemudian, Anda akan mengikuti saya ke sana. Serahkan semuanya di sini pada iblis bulat. Ya, setan bulat itu segera menjawab. Sekte tak tertandingi dan jalan menuju keabadian, kedua sekte ini harus berada di bawah kendali ketat. Bahkan jika saya pergi ke pengadilan abadi, jika ada pergerakan, Anda harus segera melapor kepada saya. Apakah Anda mengerti? Dipahami? Mem, turunlah dan bersiaplah. Oh iya, biarkan Faseles bersiap. Kali ini, dia juga akan ikut bersamaku. Ya, Siang Yang dan iblis bundar itu membungkuk lagi dan berkata serempak, bawahan ini akan pergi. Dengan itu, keduanya mundur. Namun, tidak lama setelah mereka berdua meninggalkan Aula Utama, seorang murid dari sekte pencarian abadi berlari dengan cemas, berlutut di depan Su Yun dan berteriak, melapor kepada pemimpin sekte, ada seorang wanita di luar yang meminta audiensi. Siapa ini? Dia bilang namanya Su Liu Luo, dan dia adalah saudara perempuan pemimpin sekte. Murid itu mengangkat kepalanya dan berkata, Su Liu Luo. Su Yun kaget. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia datang menemuinya entah dari mana? Terlebih lagi, dia bahkan mengaku sebagai saudara perempuannya. Apa yang dia pikirkan? Su Yun menarik nafas dalam-dalam, keadaan pikirannya yang baru saja tenang, menjadi berantakan lagi karena kunjungan Su Liu Luo. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada muridnya, pergi dan undang dia masuk. Ya, murid itu menangkupkan tinjunya dan segera pergi. Su Yun duduk di kursi dan menghela nafas. Su Yun tahu apa yang telah dilakukan Su Sentian dan Sen Suek Sue, tapi Su Liu Luo tidak bersalah. Terhadap Su Liu Luo, Su Yun tidak memiliki banyak kebencian, atau lebih tepatnya, hal yang sama terjadi pada Su Sentian dan Sen Suek Sue, tetapi karena tidak ada kebencian, tidak ada cinta, hanya saja mereka akan menjadi orang asing di masa depan. Tidak lama setelah muridnya pergi, dia memimpin seorang gadis muda berpakaian kuning angsa keaula utama. Gadis muda itu memiliki bibir merah, gigi putih, rambut hitam, kulit seputih salam, sosok anggun dan indah, dia sangat cantik, dan temperamennya bahkan lebih luar biasa. Dari jauh, dia memancarkan perasaan suci dan mulia yang tidak dapat ternoda, seolah-olah dia adalah peri dari surga ke-9, dan tidak dapat dihujat. Setelah Su Liu Luo pergi, sekte tertinggi secara bertahap menghilang ke dalam debu sejarah, dan setelah Su Liu Luo kehilangan ki mendalam tanpa batas, dia tidak memiliki banyak kultifasi, namun meskipun demikian, temperamen gadis suci yang unik masih melekat di sekujur tubuhnya. Dimanapun dia berada, dia tidak akan kehilangan kecantikannya, ini adalah temperamen bawaan. Kakak laki-laki. Setelah memasuki aula utama, Su Liu Luo membungkuk pada Su Yun dengan serius, lalu memanggilnya. Suara merdunya seperti suara mata air yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Tapi Su Yun tidak berekspresi. Su Liu Luo. Kakak, bagaimana kabarmu? Su Liu Luo tersenyum dan berkata. Melihat Su Liu Luo saat ini, sangat sulit bagi siapapun untuk menghubungkannya dengan gadis suci sekte tertinggi yang acuh-ta'acuh dan tidak berperasaan. Namun, menghadapi antusiasme Su Liu Luo, Su Yun tidak memiliki emosi apapun, dia menatap Su Liu Luo dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya sangat baik, tetapi saya bukan saudaramu. 1030. Menghadapi kata-kata Su Yun yang terdengar sangat menyakitkan, senyuman Su Liu Luo membeku sesaat, tapi dengan cepat menjadi rileks. Murid itu mundur, hanya menyisakan Su Yun dan Su Liu Luo di aula utama, suasananya sangat halus, tetapi Su Liu Luo tidak mengungkapkan kecanggungan apapun. Meskipun kakak laki-laki tidak mau mengenali Liu Luo, dalam hati Liu Luo, kakak laki-laki adalah kakak laki-laki dan kamu akan selalu menjadi kakak laki-laki Liu Luo. Kenapa kamu sangat serius? Jika tidak ada kakak laki-laki, tidak akan ada Liu Luo. Kamu berpikir seperti itu? Itu hanya untuk membalas kebaikan kalian, sebenarnya tidak perlu sama sekali, aku hanya ingin mengakhiri hubungan dengan kalian semua, aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bisa menempuh jalanmu sendiri, aku akan menempuh jalanku sendiri, kita tidak perlu berurusan lagi. Su Yun berkata acuh-ta'acuh, suaranya masih dipenuhi rasa penolakan. Mendengar itu, Su Liu Luo mengerucutkan bibir lembutnya dan berkata dengan lembut, kakak, aku tahu kamu memiliki banyak kebencian terhadap ayah, ibu dan kakek di hatimu, aku tidak berharap kamu bisa memaafkan mereka, aku juga tidak berharap itu mereka dapat memiliki hubungan apapun dengan Anda, tetapi tidak peduli apa, saya ingin memberitahu Anda, Liu Luo akan selalu memperlakukan Anda sebagai kakak, bahkan jika Anda tidak mengakuinya, tidak masalah, setidaknya, Liu Luo akan berpikir jadi. Dia mengatakannya dengan sangat serius dan tulus. Su Yun tidak tahu seperti apa Su Liu Luo setelah meninggalkan Dao Ilahi Tertinggi, dia juga tidak tahu apa tujuannya datang ke sini. Tapi bagaimanapun juga, Su Yun sudah memutuskan bahwa dia tidak akan berhubungan lagi dengan orang-orang ini. Jika kamu datang ke sini hanya untuk memberitahuku hal ini, maka kamu boleh pergi. Su Yun melambaikan tangannya dan berkata dengan acu-ta'acu, masih ada yang harus aku urus, aku tidak bisa menemanimu lama-lama. Meskipun kakak laki-laki menolak Liu Luo, Liu Luo tidak akan menolak kakak. Saya yakin suatu hari nanti, Liu Luo akan membuat kakak mengakuinya. Su Liu Luo tersenyum, seperti bunga bakung yang mekar, dia membungkuk ke arah Su Yun, berbalik dan berjalan keluar. Liu Luo telah jatuh jauh ke dalam sekte tertinggi, meskipun ayah dan ibu tidak dapat menyelamatkan Liu Luo, tetapi selama ini, mereka sangat menderita. Kakak tidak lagi sama seperti sebelumnya, jadi Liu Luo merasa nyaman, dan sekarang akan menemani ayah dan ibu. Jika saudara laki-laki memiliki sesuatu yang perlu dilakukan Liu Luo, kamu dapat mengirim seseorang ke sekte Lord Hu King untuk memberitahu Liu Luo. Setelah mengatakan itu, Su Liu Luo keluar dari Aula Utama. Meskipun dia tidak banyak bicara, ada ketulusan dalam setiap kata yang dia ucapkan. Su Yun tidak dapat memahami karakter Su Liu Luo, tetapi saat dia berkomunikasi dengannya, Su Yun menyadari bahwa mata Su Liu Luo selalu menatapnya, dan matanya menyala-nyala panas, seperti sepotong besi panas membara, bahkan jika itu sebuah ledakan, itu akan meninggalkan bekas. Fanatisme ini, apa yang terjadi? Lupakan saja, aku tidak akan memikirkannya lagi. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, itu tidak lebih dari itu. Karena aku sudah memutuskan hubungan itu, aku akan berhenti begitu saja. Su Yun mengatur ulang dan memulihkan diri di sekte pencarian abadi, lalu membawa beberapa ahli dari sekte pencarian abadi dan menuju ke pengadilan abadi bersama siang yang dan tak berwajah. Gold Armored Force Sein diberi nama Faseles oleh Su Yun, jadi tentu saja wajahnya ditutupi oleh topeng abu-abu. Pada saat yang sama, armor emas seratus pertempuran di tubuhnya dilepas, armor emas sudah rusak, dan kemampuan pertahanannya tidak sebaik sebelumnya, tetapi auranya masih ada, dan jika masih dipakai, itu masih akan dikenali oleh orang lain. Sein angkatan lapis baja emas saat ini hanya mengenakan setelan ketat abu-abu biasa. Terus terang, pengadilan abadi ingin agar sekte abadi ini memberikan penghormatan kepadanya dan mengakui posisi pengadilan abadi. Itu saja, jika ada yang tidak puas dengan pengadilan abadi dan tidak hadir, pengadilan abadi akan langsung melenyapkan mereka. Faktanya, hal semacam ini hanyalah sesuatu yang dilakukan pengadilan abadi untuk menghiburnya. Bahkan Su Yun tidak yakin apakah itu ada artinya. Dalam perjalanan, ada total 59 sekte abadi yang menghadiri pertemuan ini, 41 di antaranya adalah sekte abadi kecil biasa, 7 adalah sekte abadi berukuran sedang, dan 2 adalah sekte abadi besar yang terkenal. Salah satunya adalah Istana Mutiara, dan yang lainnya adalah sekte setengah daun. Dalam pertemuan ini, sebagian besar sekte abadi kecil akan mengelilingi kedua sekte abadi ini. Guru, haruskah kita juga menjalin hubungan dengan kedua sekte abadi ini? Siang Yang, yang berada di samping, menangkupkan tinjunya dan berkata pada Su Yun, yang terbang ke depan. Istana Mutiara dan sekte setengah daun. Saya pernah mendengar tentang dua sekte ini. Meskipun kedua sekte abadi ini terbilang terkenal, kekuatan mereka tidak dianggap kuat, bukan? Sebenarnya, mereka hanya dapat dianggap sebagai sekte abadi berukuran sedang. Jika digabungkan keduanya, saya khawatir mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan istana Ling Long yang agung. Nanti, saat berkumpul, mari kita tetap low profile dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Namun, Anda bisa memperkenalkan saya. Itu saja. Setelah pertemuan, kembalilah ke sekte lebih awal. Ada banyak urusan yang harus diselesaikan dan kita tidak bisa menundanya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Siang Yang menganggup dan menangkupkan tinjunya, ya, guru. Setelah Siang Yang melakukan persiapan, Su Yun secara alami pergi untuk menghadapi situasi tersebut. Tentu saja, hal yang paling penting adalah memberitahu semua orang bahwa sekte pencarian abadi telah bergantituan. Namun, masalah pergantian master sekte pencarian abadi hanya tersebar di kalangan sekte kecil. Sekte besar tidak akan peduli sama sekali, karena di mata mereka, sekte pencarian abadi hanyalah sekte setengah abadi. Beberapa sekte besar bahkan belum pernah mendengar tentang sekte pencarian abadi, jadi tentu saja, mereka tidak akan memperhatikannya. Su Yun dan yang lainnya terbang ke depan. Ketika mereka mendekati pengadilan abadi, lautan awan besar muncul di hadapan mereka. Memasuki lautan awan, lingkungan sekitarnya seperti mimpi. Sungguh ajaib, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah di langit, sebenarnya ada cahaya tujuh warna yang berkelap-kelip, seperti keajaiban. Su Yun benar-benar tertarik dengan pemandangan ajaib ini, dan sulit mengalihkan pandangannya. Dia dengan kaku terbang ke depan, dan setelah terbang kurang dari setengah dupa, sebuah platform yang sangat bermartabat dan besar muncul di garis pandangnya. Platform raksasa ini semuanya berwarna putih berkilau, sederhana dan bermartabat, tetapi tidak kehilangan kesuciannya. Platform raksasa itu seperti benda mengambang, melayang di udara, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang besar, ada yang kosong, dan ada lusinan makhluk abadi yang terbang di antara platform raksasa ini, tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Saat mereka bergerak maju lagi, pemandangan tak terlupakan muncul di hadapan Su Yun. Istana raksasa. Itu bukan istana biasa, tapi benteng. Itu seperti istana yang menopang langit. Itu muncul di garis pandangnya. Istana ini seluruhnya terbuat dari batu giyok putih. Tidak hanya indah, tapi juga sangat besar. Ia menembus langit dan menginjak tanah. Dia tidak dapat melihat bagian atasnya, juga tidak dapat melihat bagian bawahnya. Ia hanya berdiri di sana, benar-benar menghalangi jalan di depan Su Yun. Bangunan sebesar itu sudah cukup mengejutkan, namun di atas istana besar ini, terdapat ukiran yang tak terhitung jumlahnya, segel arai, gerbang panggung, forma siroh, dan sebagainya. Dan di puncak istana, ada dua kata besar yang tak terlukiskan. Pengadilan abadi. Kedua kata ini memancarkan cahaya tujuh warna. Bahkan jika seseorang berdiri sangat jauh, mereka masih dapat melihat dengan jelas dua kata ini. Di depan gerbang besar pengadilan abadi, ada banyak makhluk abadi yang masuk dan keluar, membuatnya tampak cukup hidup. Namun, terlepas dari apakah itu masuk atau keluar, semua makhluk abadi tidak menonjolkan diri. Mereka datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan meskipun mereka berbicara, mereka akan melakukannya dengan suara pelan, seolah-olah mereka takut mengganggu kesungguhan tempat itu. Apakah ini pengadilan abadi? Suyun melihat kekejauhan, dan berkata dengan emosi, sungguh megah dan mengesankan, dengan segudang fenomena. Ini adalah perwakilan dari peradilan dunia abadi, jadi tentu saja tidak akan terlalu santai. Di pengadilan abadi yang besar ini, ada banyak ahli tertinggi yang biasanya tidak berani kita pikirkan. Alasan mengapa pengadilan abadi berani mewakili peradilan dunia abadi, dan dapat mewakili peradilan dunia abadi, bukan karena pengadilan abadi selalu menjalankan tugasnya, tetapi karena mereka memiliki kemampuan. Mereka punya kekuatan. Siang yang mendekat dan berbisik. Suyun mengangguk, menyatakan persetujuannya. Siang yang memimpin Suyun menuju pintu kecil di samping gerbang utama pengadilan abadi. Di samping gerbang utama, ada lima pintu samping yang lebih kecil, dan orang dapat melihat banyak orang yang baru saja mencapai alam abadi yang mendalam roh, atau bahkan mereka yang belum mencapai alam abadi yang mendalam roh, masuk melalui pintu samping, dan mereka yang masuk melalui pintu utama, semuanya adalah orang-orang dengan budidaya kuat atau status bangsawan. Melihat itu, Suyun menganggapnya lucu. Dia awalnya berpikir bahwa pengadilan abadi harus menjadi tempat yang adil dan adil, tetapi pintu samping ini memberitahunya bahwa pengadilan abadi tidak sepenuhnya adil dan adil. Setidaknya dari sudut pandang ini, masih tercium aroma pihak kuat yang memangsa pihak lemah. Di sisi lain pintu, ada resepsionis yang dikirim oleh pengadilan abadi. Siang yang memegang lencana pesanan dan berjalan mendekat. Melihat itu, resepsionis segera mengetuk papan bercahaya beberapa kali dan berteriak, orang-orang dari sekte pencarian abadi telah tiba, silakan menuju ke balai hukum untuk berkumpul. Mendengar itu, Siang yang menganggup pada Suyun dan Suaner memimpin jalan, langsung menuju Aula Disiplin. Bagian dalam pengadilan abadi seperti benteng dengan lantai yang tak terhitung jumlahnya. Suyun tidak tahu di lantai mana dia berada, dia juga tidak tahu apakah lantai itu semakin tinggi atau apakah lantainya semakin tinggi, tapi yang bisa dia pahami adalah bahwa pengadilan abadi yang dia lihat hanyalah puncaknya dari Gunung Es. Sepertinya tidak ada makhluk abadi di sini, dan orang-orang yang dia temui di jalan semuanya berasal dari sekte abadi kecil. Ketika mereka tiba di pintu masuk Aula Hukum, para murid yang mereka bawa semuanya berdiri di depan pintu dan menunggu pemimpin sekte atau wakil pemimpin sekte masuk. Low Hall terletak di belakang ruang terbuka yang luas. Lingkungan sekitar ruang terbuka ini sebenarnya berlubang, dan dari dalam, orang dapat melihat awan di luar, jadi cahayanya sangat bagus. Faseles menunggu di luar pintu, sementara Su Yun dan Siang yang langsung masuk. Ketika mereka berdua masuk, mereka menyadari bahwa sudah banyak makhluk abadi berkumpul di Low Hall. Diperkirakan secara kasar, ada hampir 100 makhluk abadi, dan sepertinya pemimpin sekte lainnya sudah berada di tempatnya. Di tengah-tengah Aula Hukum, terdapat pilar transparan di bagian atas, dan di bawah pilar tersebut berdiri seorang pria berambut putih dan berpakaian putih. Pria itu memegang gulungan di tangannya, dan dengan satu tangan di belakang punggungnya, dia melihat kepilar, tidak berbicara atau bergerak, dengan ekspresi wajah yang tak terduga. Siang yang memperkenalkan bahwa ini adalah ahli dari pengadilan abadi, dan sangat kuat. Meskipun semua orang yang hadir adalah pemimpin sekte, tingkat kultivasi mereka mungkin hanya anak berusia tiga tahun di depan orang ini. Pertemuan ini dipandu olehnya. Untuk mengintimidasi berbagai pemimpin sekte dan menunjukkan kekuatan pengadilan abadi, pengadilan abadi biasanya mengirim makhluk abadi untuk menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak terkenal di luar, tetapi kekuatan mereka sebanding dengan para ahli terkenal di dunia abadi. Suyun menatap pria berpakaian putih dan berambut putih itu beberapa saat, lalu mengalihkan pandangannya. Setelah berpikir sejenak, dia memeriksa kembali pemimpin sekte lainnya. Ola hukum lebih ramai daripada di luar, tapi yang ada hanyalah pemimpin sekte dari sekte abadi kecil yang berbicara. Pemimpin sekte dari sekte setengah daun dan ola rantai mutiara belum tiba, jadi diskusi menjadi lebih santai. Suyun dan Siang yang berjalan ke kursi yang telah diatur dan diduduki oleh orang-orang dari pengadilan abadi. Kemudian, mereka memejamkan mata dan bermeditasi, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Siang yang awalnya berencana untuk memperkenalkan Suyun ke sekte lain yang memiliki hubungan dengan sekte pencarian abadi, namun melihat Suyun terbiasa bermeditasi, dia tidak bisa menyapanya, dan hanya bisa duduk di sampingnya dan menunggu tanpa daya. Pada saat ini, Siang yang tidak berharap mendapatkan manfaat apapun untuk sekte pencarian abadi atau dirinya sendiri. Dia hanya berharap bisa kembali dengan selamat kali ini, tapi entah kenapa, dia merasa sesuatu akan terjadi kali ini.